Hai Selamat pagi guys Sekarang tanggal 12 Oktober 2021 kami berada di Kriyamuki ini adalah Masjid Bapurah Mah yang sedang di renovasi karena sering banjir yaitu ada SDIT al-Zhukru ya Pak Haribo bina tonernya ini pada saat surut di sungai Karangmungus area Kriyamukti sangat luas dan debar ini pas tikungan ini sekitar mungkin 50 meter ini Hai antara 30-50 meter ini kalau diukur ini saya perkiraan aja ini pasti kongan ini ya Hai nah ini kalau habis di Hai keruk oleh koreng ini posisinya sangat bagus ini airnya mengalir ini pagi ini biasanya nanti jam-jam 9-10 itu pasang tapi ini pagi ini airnya ngalir ke bawah itu adalah jembatan Kriyamukti pipanya sudah pipa itu pipa telekomnya sudah diambil jadi sudah surut ini pada tanggal 12 Oktober 2021 di sungai Karangmungus area Kriyamukti bagi yang cerah bagus dan sungainya surut tapi ini posisi masih bisa lebih surut lagi ya ini belum 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 sampai kering lah belum sampai surut lagi Oke demikian laporannya kegiatan pemantauan sungai Karangmungus saat kemarau kita lihat bekas-bekas goresan airnya ini pada saat rada banjir itu kurang lebih 2 meter pasangnya kalau sampai banjir besar itu sekitar 3 meter dari sini ya Oke kita lihat pasang surut saat ini bisa kalau sangat surut lagi ini masih 1 meter lagi ke bawah ini jadi kalau di area sini kurang lebih 4 meter 4 sampai 5 meter pasang surutnya ya air Oke 12 Oktober 2021 ini sungai Karangmungus ada beberapa rumah yang masih belum diselesaikan untuk dilebarkan dikeruk demikian pantauan dari kondisi sungai Karangmungus saat surut Hai nah 12 Oktober 2021 Terima kasih